Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel Salam sound professional Indonesia Sudah cukup petang Tapi saya masih harus membuat satu video Untuk kawan saya Pung Charles di Donggala Beliau memesan Satu perangkat kabel speaker Untuk dari Power yang kondisinya Posisinya di bridge Saya mau tes dulu Kabel ini sudah jalan atau belum Mudah-mudahan ini sudah jalan Oh sudah ternyata Jadi apa yang diinginkan oleh Bung Charles adalah Power dalam kondisi di bridge Bisa di split Dipecah ke dua buah subwoofer Nah Baik sudah jalan Saya kira cukup Powernya pun juga tidak clip Tidak ada yang Berarti kabel ini sudah menyambung semua Dan saya mengirim dari komputer tadi Dengan converter SPDF digital Masuk ke loudspeaker management Dengan digital Kemudian keluar ke power Hanya satu input Tetapi ini di split Dipisah ke dua subwoofer Saya akan perlihatkan kepada Bung Charles Isinya Karena kemarin ada pertanyaan Buat apa junction box ini Ini adalah junction box Dan gunanya apa Mari kita lihat sebentar Guna daripada Junction box ini Maksud saya supaya Orang yang tidak mengerti Di daerah yang tidak mengerti Sound system Mereka bisa memasangnya dengan mudah Oh sebelum saya buka Ini ada dua Sepikon Yang warna abu-abu ini Ini adalah inputnya Maaf Outputnya Ini adalah output Yang warna abu-abu Kemudian Yang warna hitam ini Adalah inputnya Sekali lagi yang hitam ini Input Untuk masuk ke dalam ini Kemudian yang memecah Adalah yang warna Yang ke arah Ke arah subwoofer Adalah yang warna Abu-abu Di kiri dan kanan Mengapa kotaknya dari besi Untuk mencegah Adanya Sinyal-sinyal Yang tidak diinginkan Masuk Baik Sekarang kita buka Bagian dalamnya Seperti apa Mari kita sama-sama lihat Ini bautnya Agak sedikit panjang Kita sama-sama lihat Dalamnya Seperti apa Sebenarnya ini Hanya bertujuan Untuk kotak Memecah Saja Karena Pada kondisi bridge Kita harus memasang Pin 1 positif Sebagai positifnya Kemudian Pin 2 positif Sebagai Negatifnya Pada power Jadi Pada Box ini Sudah saya buat Seperti Persis seperti pada power Demikian Mohon kamera bisa Fokus ke sini Jadi input ini Pin 1 positif Adalah Yang masuk dari 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 power Pin 1 positif Adalah positifnya Kemudian Pin 2 positif Adalah negatifnya Dan Di solder Ke bagian Output ini Pin 1 positif Pin 2 Pin 1 negatif Jadi Kiri dan kanan ini Hanya pin 1 nya saja Yang dipakai Pin 2 nya tidak dipakai Tidak dipergunakan Saya Berikan foam tape Sedikit di sini Supaya ini Kalau bergetar Tidak Berisik Kemudian Kabel Speakernya Wah Saya salah Saya salah Ngasih harga Rupanya Kabel speaker Ini adalah Saya kemarin Di perhitungan Saya memberikan Harga untuk Kabel speaker 4x2,5 Ternyata Dengan sangat Saya sedih sekali Yang ada di gudang Saya ini adalah Kabel speaker 4x4 mili Nah ini yang Ini yang arah Dari power Yang pin 1 Positifnya Pin 2 Plus nya Adalah Negatifnya Jadi Power Kabelnya sebesar-besar Ini semua Dan saya Pergunakan Ya ini Sisa terakhir Daripada yang saya punya Saya sangat sedih Pemirsa Karena harus menjual Kabel ini Apa boleh buat Ini mogami 4x4 mili Sampai ketemu lagi Di lain kesempatan Jangan lupa like-nya Dan Salam sound profesional Indonesia Terima kasih